assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan aanggali channel baiklah sobat kreatif dimanapun anda berada kali ini kita akan membahas masalah laptop Acer yang MOSFETnya tidak berfungsi di sini sudah ada laptop Acer tipe Acer One 14 bisa lihat di sini keluhannya adalah MOSFET tidak berfungsi nih kita tekan-tekan juga tidak berfungsi tidak ada respon sama sekali akan tetapi apabila menggunakan MOSFET eksternal ini berfungsi dengan baik ini berfungsi dengan baik baik kita akan coba untuk menyelesaikan masalah pada laptop Acer tipe Acer One 14 ini yang akan kita lakukan adalah kita mencoba mengecek apakah fitur untuk non-aktif dari MOSFET ini dia bekerja ini fiturnya itu ada di tombol F6 bisa kita lihat disitu ada gambar MOSFET yang disilang salah satu penyebab dari MOSFET tidak fungsi adalah fitur MOSFET ini di non-aktifkan nah langsung saja kita coba apakah berhasil saudara-saudara caranya adalah untuk menon-aktifkan fitur berfungsi dari MOSFET adalah kita tekan bareng tombol Fn dan F6 kita coba bareng kemudian kita coba kembali MOSFETnya apakah sudah bisa belum berfungsi kembali nah berhasil saudara-saudara kita coba gerak-gerakkan MOSFETnya dia mau bergerak dengan baik kemudian kita coba klik kanannya berfungsi dengan baik juga kemudian kita coba klik kirinya sudah normal kembali untuk MOSFETnya saudara-saudara jadi untuk yang memiliki kasus apabila laptop Acer ataupun Asus ataupun Toshiba ataupun merk yang lainnya apabila MOSFET tidak berfungsi maka bisa dicoba langkah pertama yaitu mengecek apakah fitur MOSFET di non-aktifkan itu aktif bisa dicoba seperti tadi caranya yaitu dengan menekan tombol Fn dan F6 untuk di laptop-laptop yang lain mungkin bisa untuk tombol Fnya mungkin berbeda yang penting kita coba cari logo atau simbol MOSFET non-aktif pasti dibarengi dua tombol biasanya Fn atau Fn dibarengi dengan tombol F yang lain atau tombol yang lain kebetulan untuk tipe Asher ini ada di F6 jadi kita tekan tombol Fn plus F6 untuk kasus yang apabila ternyata di MOSFET non-aktifnya sudah di non-aktifkan apabila ditekan tombol Fn dan F6 ini masih juga MOSFET tidak berfungsi langkah kedua yaitu memastikan apakah keyboard dalam kondisi baik-baik saja artinya semua tombol berfungsi dengan baik caranya untuk mengecek tombol-tombol keyboard berfungsi dengan baik kita dapat mendownload aplikasi yang namanya keyboard tester di Google sudah banyak free gratis bisa di download disini sudah kita downloadkan ini dia shortcutnya dia tidak perlu install ya saudara-saudara untuk keyboard tester keyboard tester namanya cari aja download nah kita akan praktekkan bagaimana keyboard tester ini sudah tertampil disitu keyboard QWERTY seperti tampilan keyboard pada umumnya kita tes satu-satu tombol keyboard yang ada di laptop atau mount komputer begini ha apabila muncul dipencet muncul warna merah dan berubah menjadi hijau itu artinya normal apabila dia tidak respon itu artinya tidak normal apabila dia tertekan terus itu warnanya akan berupa warna merah selalu nah kalau begini ini artinya keyboard ada yang tertekan terus atau konslet kita coba cek satu-satu untuk keyboard laptop ini apakah berfungsi dengan baik semua kita pencet satu-satu apakah ada yang konslet atau ada yang tidak respon nah kebetulan disini keyboard nya normal semua karena laptop ini sebelumnya baru saja ganti keyboard yang baru jadi jadi apabila mousepad tidak berfungsi kemudian fitur mousepad nonaktifnya sudah di nonaktifkan tapi masih tidak bisa juga kemungkinan besar ada masalahnya ada di keyboard untuk menentukan atau mengecek keyboard itu itu berfungsi dengan baik atau tidak kita bisa download keyboard tester tadi aplikasi tadi demikian sobat kreatif semuanya semoga ada manfaatnya dari video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih